Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Rizky Hijau Di video gue kali ini Kita modifikasi CRF 150L lagi Punya customer goib Jadi modifikasinya ini Gak super moto Jadi ini perincian kecil-kecil lah Yang gedenya hanya stang Pokoknya Langsung kita review Barang yang dipasang ke dia Ikutin terus videonya Yoi ini dia guys Barang-barang yang dimodifikasi Di CRF 150L Kesayangan customer goib Gerens Jadi dia Modifikasi itu dia ganti racer ya Ini racer replika punya BF Jadi yang BF itu ada replikanya juga Ini warna hitam Jadi nanti gak pake racer orinya lagi Kalo pake racer ori kan Ganti stang itu Yang fatbar ke kecilan Diameter lubangnya Diameter lubang ini nih Ini ke kecilan Jadi harus ganti racer gini Kalo ditumpuk biasanya itu goyang Jadi ada yang racer dapet Dari stangnya Itu sebisa mungkin Jangan dipake Karena takutnya goyang lah Lebih gak safety Lebih safety lagi diganti racernya itu Pake yang BF Kalo gak pake utter market lain Yang gak ditumpuk Dia stangnya itu dia pake stang Tipe low Yang protever fusion Mantep jiwa Jadi disini ada stel-stelannya ya Ada stel-stelannya Jadi bisa di Setting-setting lah pokoknya Terus dapet busanya juga Pelindung jeduk Pelindung jeduknya Nanti dipasang disini Terus gasnya dia ganti Pake gas spontan Dari Yamaha Sabre Nah dia gak spontannya pake Original Yamaha Sabre Nanti kita liat Kita bongkar Kita pasang Jadi ini gak mamang bikin tutorial ya Jadi mamang modifikasi aja Hasilnya kayak gimana nanti Kalo pake stang Sabre gini sih Biasanya itu empuk Digasnya empuk Enak Normal dah pokoknya Terus saklarnya juga Mau gak mau kita harus ganti Pake saklar utter market Mirip kayak Sabre ya Ini kalo Keliatan di kamera Ini mirip kayak Sabre Jadi cut off Stutter Tapi ini yang Keluaran domino Jadi kalo misalkan Yang orinya juga ada Sabre Tapi dia mau pake yang Domino aja Spakur belakangnya Juga diganti Pake spakur Yang lebih pendek Ini yang Modelnya itu Kayak Robot Kelap-kelip gitu dah Transformer Ya Transformer Nih modelnya Transformer gini Yang memesan Bisa di Goib Geret Mantep jiwa Langsung kita Pasang aja Di motornya Biar gak penasaran Hasilnya aja Kayak gimana Mantap Langsung kita Liat aja Penampilan motornya Ini kayak gimana Ini motornya ini Punya mas Siapa mas Kalo boleh tau Mas Komarudin Mas Komarudin Mas Komarudin Makasih banyak Udah mampir ke Goib Geret Dengan istri tercintanya Nih Dari Banten Dari Banten tuh Jauh-jauh dari Banten Ke Goib Geret Yang mau mampir Kayak Mas ini Langsung aja Ke Goib Geret Ya mas Ya kalo mau mampir Langsung aja Ke Goib Geret Iya Langsung aja Saya cuman liat Channelnya dia Mantep juga Masih gerongi banget Ini dia Motornya Motornya CRF 150L Masih bawaan pabrik Semuanya Gak ada yang dirubah Sama sekali Penampilannya Masih bawaan pabrik Ini bracket Plat nomornya Juga masih di atas Biasakan kalo yang Dimodifikasi itu Ditaruh di bawah Disini Terus sama Nalpotnya juga Masih originalnya Pokoknya ini Masih bawaan pabrik Semua dah Ini kalo gak salah Tahun 2018 2019an Sama 2020 Mantep Masih bawaan pabrik Masih bawaan pabrik Masih bawaan pabrik Masih bawaan pabrik selamat menikmati 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 Punya customer yang dari Banten Mantep jiwa Jadi ini modifikasi simple Ini kisaran habis 600 ribuan Jadi 600 ribuan dapet gini lah Jadi stangnya Fusion Proteper Fusion Sama busanya Saklar Attermarket Domino Yang model Sabre Sama gas kontan originalnya Sabre Gripnya diganti dia pake grip Ninja 2,5 Jadi kalo di grip Ninja 2,5 itu empuk Begitu warnanya simple Elegan Gak norak, gak banyak warna Jadi orangnya itu identik Warnanya yang simple-simple Terus gak ada kesulitan Dari masang racer BF yang Bukan yang Ori Jadi yang perbedaan Ori sama Attermarket itu Bahannya Terus sama warnanya Jadi kalo warna yang Ori itu Hitamnya hitam dog Kalo ini hitam glossy Udah gitu aja sih perbedaannya Seperti biasa kita ganjel ring disini Sama bos-bosan Jadi biar lebih rapi Karena kan dia deratnya lebih panjang Apalagi kalo Ori itu lebih panjangan juga Kalo gak diganjel nanti dikencingin yang gak kenceng Untuk masang gasnya gak ada masalah Ini gasnya empuk banget Jadi kalo untuk lampu belakang Ganti kayak gini Spagora Ini harus ganti plaster Kayak Spagora-spagora yang Attermarket lain Jadi kalo gak ganti plaster Senenya Senenya gak ngedip Udah gitu aja kali ya Videonya Tentang modifikasi CRF150L Ini estimasi abis 600 ribuan Oke gitu aja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Makasih banyak Yang udah nonton video Mamang Hijau Jangan lupa Follow IG Mamang Dan follow IG Goib Gerit Assalamualaikum